ini tadi kita otw dari Depok ya tepatnya di seberang Uwin Bojongsari yang baru ya kita otw sekitar jam 8 untuk harinya hari Jumat tanggalnya tanggal 3 Maret 2023 ya ini sekarang kita berada di Bojongsari yang mengarah ke parung bingung ya nanti dari parung bingung kita masuk ke tol untuk mobil yang saya gunakan yaitu mobil Toyota New Corolla tahun 2000 seksinya 1800 komposisi udah hitir dan obat hitir biar tambah ngacir ya ini nama jalannya Mukhtara ya jadi kita tadi dari Bojongsari seberang Uwin kita menuju ke Magdi Sawangan ya terus di Magdi Sawangan kita ambil ke kiri di jalan Mukhtar ya Haji Mukhtar dan nanti kita di ketemu di pertigaan parung bingung dan kita nanti ambil kanan ya dan di depan kita sekitar 150 ada tol ya ini namanya tol break if depok kita ambil kiri dan di jujur ya saya baru pertama kali melewati tol break if gerbang tol Sawangan 4 gerbang tol Sawangan 4 12.000 tarifnya siapa yang kita ketepuk dari Depok ke Bandung sekitar 170 km ya dengan waktu tepuk sekitar 3 jam dan kita gunakan mobil New Corolla 18 ya kita isi bahan bakar dengan bahan bakar jenis per tamak yang ngopap 92 200.000 dan kita isi posinya udah di E ya atau hampir habis dan nanti kira-kira abis tol berapa nanti akan saya lihat di akhir video dan di video road trip Depok Bandung ini videonya saya potong-potong ya jadi untuk menghemat durasi dan nggak terlalu panjang dan sekitar 1 km lagi kita ketemu gerbang tol Jilandak utama ya dan biaya untuk masuk gerbang tol Jilandak utama kita kena tarif 24.000 dan dibawah tol yang kita gunakan yaitu namanya Jalan Sima Tupang Jalan Sima Tupang yang rutanya dari arah 40 sampai ke Ragunan terus Pasarbo, Taman Mini, Kampung Rambutan dan kita sekarang berada di atasnya tampak gedung-gedung pencakar langit ya ada di samping kanan kiri kita terima kasih terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dan sekitar 1 km lagi kita akan memasuki Jalan Layang MBC Atau jalan layang Sheikh Mohammed Bin Syed Kita masih terus maju Kita ambil jalur kiri ya Karena kita akan memasuki jalan layang MBS Dan di perpecahan jalan ini Kita ambil yang ke kanan ya Karena kalau yang ke kiri Itu ke Kecakung Kita ambil yang ke kanan Nanti di depan ada Perpecahan jalan lagi ya Kita ambil yang ke kiri Kita ambil yang ke kiri Karena mobil kita Mobil kecil ya Dan untuk yang sebelah kanan Dikhususkan untuk mobil-mobil Besar Mobil besar Atau truck container Dan sejenisnya Kita ambil yang kiri Dan jalan layang Sheikh Mohammed Bin Syed Panjangnya sekitar 36,4 km Terletak di tengah jalan tol Jakarta Cikampek Jalan tol ini melintas Di kota Bekasi Kabupaten Bekasi Dan Kabupaten Karawang Dan jalan layang MBS Merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia Tujuan dibangunnya jalan layang MBS Yaitu untuk memperhatikan Jalur komuter Jakarta Bekasi sekarang Dengan jalur komuter Yang jarak jauh yang jarak jauh ya Seperti Jakarta ke Cerbun Ke Bandung Ke Semarang Ke Surabaya Jadi buat teman-teman Yang Mau ke Sekarang Jangan lewat jalur ini Jangan lewat jalur MBS Karena dipastikan Teman-teman Nanti akan Sampai ke Karawang Setelah kita Melewati Jalan layang MBS Selanjutnya kita turun Dan di KM 60 ya 60 lebih lah ya Dan nanti ada Perpecahan Jalan atau Simpangan jalan Kita ambil yang kiri ya Kita ambil yang ada Palangnya Cipu Larang Ini kita Di persepasan jalan Yang ambil yang kiri Kita akan menuju ke Tol Cipu Larang Dan Ini Cukup berbeda ya Kalau ke Tol Cipu Larang Karan kiri ini Sudah Banyak Pohon-pohon ya Pohon-pohon Timbun Yang sangat Dengan Tol Capek Tadi ya Yang ada siap Gedung-gedung Kalau ini Udah Pohon-pohon Yang sangat Terindang Dan tentunya VIE Sangat bagus ini Buat Memanjakan Mata kita Dan untuk Melakukan road trip Jauh Jangan lupa Untuk Dicek dulu ya Kendaraan-kendaraan Teman-teman semua Baik itu Karak-kakinya Ataupun mesinnya Jadi tune up Biar nanti Di tengah jalan Nggak Terjadi Hal-hal Yang Nggak Kita inginkan Atau Terabal Di tengah jalan Dan Sebenarnya lagi Kita akan Memasuki Gerbang Tol Kalihurib 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 utama Dan di gerbang Tol Kalihurib utama Ini Kita Nggak Dikenain PE Kita Cukup Masuk Tol Dan kita Biar tolnya Di Tol Selanjutnya Tol Selanjutnya Selanjutnya Kita Memasuki Gerbang Tol Kalihurib Utama Kita Masih Jalan Terus Nanti Ada Pertemuan Pelang Atau Di Pertemuan Jalan Pertemuan Jalan Pertemuan Paster Kita Ambil Yang Paster Kita Ambil Yang Ke Kanan Lalu Juga Pintu Tol Paster Pertemuan Pertemuan Cimahi Cimahi Lembang Dan Nanti Kira Apis Berapa Untuk Titul Luar Titul Paster Kita Lihat Di Akhir Video Dan Selanjutnya Kita Keluar Cimahi Paster Untuk Selanjutnya Kita Menuju Ke Poyan Konveksi Dan Sekarang Kita Masih Berada Di Tol Paster Di Tol Paster Dan Nanti Kita Mungkin Satu Kilo Lagi Didepan Ada Pintu Keluar Tol Paster Dan Nanti Kira Kira Habis Berapa Di Tol Paster 2 Dan Dibudah Ini Kita Sumpah Nampai Di Keluar Tol Paster 2 Ya Dibudah Dibudah H Tidak 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 dan setelah tadi kita masuk pintu tol kali utama 0 rupiah dan kita akan keluar di pintu tol tol pas terdua ya ini kita baru bayar dan kurang lebih sekitar satu kilometer ya depan ada gerbang tol pas terdua dan kita akan keluar disitu dan di akhir video nanti kita akan hitung ya untuk kan bakar Pertamax tol 92 habis berapa terus untuk tol juga total dari berkif sampai ke pas terdua habis berapa ya kan saya kasih lihat di akhir video dan sekarang kita berada di hidup keluar tol pas terdua dengan biaya tol Rp46.000 Hai baik seperti janji saya tadi di awal video saya akan menghitung ya berapa biaya tol terus berapa biaya untuk bahan bakar kali ini pertama ya baik itu gerbang tol sawangan Rp11.000 gerbang tol silanah utama Rp24.000 gerbang tol pas ter dua Rp46.000 total biaya tol Rp81.000 untuk Hai pensin atau Pertamax yang kita gunakan kita menempuh jarak 170 km dari depok ke pas terdua dibagi 11 karena mobil seapnya warol ya untuk jarak tempuhnya 11 km per liter ya Hai sama dengan 15 setengah liter untuk harga Pertamax-nya per liter Rp13.000 jadi sama dengan Rp201.500 jadi untuk Pertamax-nya menghabiskan uang sebesar Rp201.500 total biaya yang dikeluarkan Pertamax-nya Rp201.500 ditambah ya tol Rp81.000 jadi total Rp282.500 baik demikian video saya kali ini ya tentang road trip dari depok ke pas terdua atau Bandung semoga bermanfaat dan jadi referensi yang buat teman-teman yang di Nugi Nazriel Channel YouTube selamat menikmati